Jika berbicara soal hewan paling lelep, pasti kalian langsung ingat si siput. Bahkan siput yang gak salah apa-apa, suka disebut-sebut kalau kita bergerak lambat dalam kegiatan sehari-hari. Selain siput, masih ada hewan-hewan yang juga lambat dalam bergerak dan beraktifitas. Bahkan di antara mereka ada yang menghabiskan 15 hingga 20 jam untuk tidur dan beristirahat dalam satu hari. Meskipun terlihat santui, mereka punya kehebatan yang tadi miliki hewan lain. Seperti apa ya fakta-fakta hewan paling lelep di dunia? Binatang satu ini merupakan binatang asli khas dari Australia. Si gemas yang doyan makan daun ekaliptus ini adalah salah satu binatang yang lambat. Kecepatan maksimal mereka hanya 10 km per jam. Selain itu, mereka juga doyan banget tidur. Dari 24 jam, 20 jam yang mereka habiskan untuk tidur. Meskipun terlihat santui, koala jago berenang dan dapat memanjat pohon dengan cepat. Mungkin mereka pengen cepat-cepat istirahat karena mereka memang doyan banget menangkring di pohon. Namun belakangan ini, habitat mereka terganggu akibat kebakaran hutan yang melanda sebagian wilayah Australia. Lebih dari 100 titik kebakaran melanda daerah New South Wales dan Queensland. Menurut petugas otoritas tempat, kemungkinan ada sekitar 350 ekor koala yang tewas akibat kebakaran lahan ini. Mereka sulit untuk melarikan diri dari kemampuan berjalannya yang kalah cepat dari koabaran api. Ironisnya, status koala kini masuk ke dalam kategori hampir punah. Salah satu koala berhasil diselamatkan oleh seorang wanita. Video penyelamatan dramatis ini menjadi viral karena sang penyelamat langsung berjalan menembus kobaran api dan menyelamatkan koala yang saat itu kebingungan di atas pohon. Setelah berhasil dibawa dari lahan terbakar, koala malang itu langsung diberi minum dan diguyur air. Sejumlah koala yang menjadi korban kebakaran dirawat di beberapa rumah sakit di Australia. Hewan yang gak kalah lambatnya dari koala adalah slot. Kecepatan rata-ratanya hanya sekitar 0,24 km per jam. Rata-rata dalam satu hari, mereka cuma bergerak sejauh 37 meter saja. Lelette minta ampun ya. Sangking lambatnya, banyak sekali mim tentang slot dan digambarkan dalam ilustrasi kocak. Walaupun terkenal paling lelet, slot jago sekali berenang. Biasanya, keahlian ini mereka gunakan untuk mencari pasangan. Sama seperti koala, slot juga doyan banget tidur. Rata-rata dalam sehari 15 hingga 20 jam mereka gunakan untuk tidur. Fakta menarik lainnya, pergerakan lambat slot bukan karena mereka balas. Tetapi mereka memiliki tingkat metabolisme yang sangat rendah. Hewan mamalia ini punya kebiasaan unik. Mereka hanya membuang kotoran rata-rata seminggu sekali. Dan sekalian membuang kotoran, berat badannya langsung berkurang sepertiga berat tubuhnya. Waduh, bisa gitu ya? Karena keseharian ini dihabiskan bergelantungan di atas pohon, slot hanya turun jika ingin membuang kotoran. Namun, sekalian turun dari pohon, mereka rentan di mangsa predator. Usia rata-rata seakor slot dalam liar hanya mencapai 20 tahun. Fakta unik lainnya, pada Oktober kemarin, seakor slot di Jerman diberi predikat sebagai slot tertua di dunia oleh Guinness World Record dengan usia mencapai 50 tahun. Kura-kura Galapagos, yang merupakan jenis kura-kura terbesar di dunia ini, bergerak dengan kecepatan 500 meter per jam. Dan 16 jam dalam satu hari mereka gunakan untuk beristirahat. Kawan yang memiliki berat rata-rata, 300 kilogram ini, pertama kali didokumentasikan oleh Charles Darwin ketika menginjekkan kaki di pulau Galapagos beberapa abad lalu. Spesies kura-kura ini sempat diakini punah sekitar satu abad lalu. Namun, pada tahun 2009, jejak dan kotoran kura-kura ini ditemukan kembali oleh peneliti dari Tim Ekspedisi Taman Nasional Galapagos. Pemirsa, tahu nggak kalau ternyata bintang laut itu punya kaki banyak lho? Di samping lengan yang umumnya berjumlah 5, ada ratusan kaki kecil di seluruh tubuhnya. Kaki-kaki kecil ini berada di seluruh bagian bawah tubuhnya dan memiliki bentuk seperti tabung super kecil. Kaki-kaki inilah yang membantu bintang laut untuk berjalan. Tapi meskipun punya kaki kecil yang berjumlah ratusan, bintang laut ini sangat lambat dalam berjalan. Rata-rata, mereka hanya dapat bergerak 6 inci atau 15 cm dalam 1 menit. Lihat saja video ini. Duh, jadi gemas diri ya. Lihat cara mereka berjalan. Sadar diri karena sangat lambat, mereka mengandalkan ombak dan arus air untuk bergerak. Gerakan yang lambat ini membuat bintang laut menjadi santapan lezat, ikan hiu, pari, dan kepiting. Tapi bintang laut ini ajaib lho. Jika mereka kehilangan lenganya, mereka masih hidup dan bahkan bisa menumbukkan kembali lengannya. Namun butuh waktu sekitar 1 tahun untuk mengembalikan lengan mereka yang hilang. Pemirsa tahu ini hewan apa? Yang nebak dugong jawabannya salah. Mereka adalah sapi laut atau meneti. Walau mirip dugong, tapi sapi laut berasal dari famili berbeda. Dengan ukuran tubuh yang besar, sapi laut dikenal sebagai salah satu binatang terlelet. Rata-rata, badan mereka bisa mencapai panjang 4,5 meter. Sehingga kecepatan berenang mereka high sekitar 8 km per jam. Meskipun bergerak sangat lamban, mereka jarang menjadi inceran predator laut karena tubuhnya yang terlalu besar. Kulit mereka juga terlalu sulit untuk dikunyah. Saking besarnya, perlu bulldozer untuk memindahkan meneti yang terdampar di beberapa waktu lalu di Savannah, Georgia, Amerika Serikat. Walau jarang dikonsumsi predator, keberadaan sapi laut ternyata terancang punah. Hanya tersisa 3 spesies yang masih hidup. Meneti India Barat, meneti Amazon, dan meneti Afrika. Nasib kuda laut tidaklah sama dengan kuda yang ada di daratan. Jika kuda di darat mampu berlari dengan kencang, kuda laut tidak begitu. Kuda laut malah menjadi salah satu hewan paling lambat. Kecepatannya hanya 804 meter per jam. Gerakan yang lambat ini diakibatkan oleh siripnya yang berukuran kecil. Kuda laut memiliki banyak keunikan. Kuda laut tidak memiliki kiki dan lambung. Dan yang bertugas melahirkan anak adalah si ayah alias kuda laut jantan. Wah, kok bisa ya? Ternyata telur kuda laut tetap dihasilkan oleh kuda laut betina. Tapi telur tersebut disimpan di dalam perut kuda laut jantan untuk dibuahi dan dijaga hingga menetas. Sekali menetas bisa melahirkan ratusan bahkan ribuan bayi sekaligus. Terima kasih telah menonton!